Nama Nabi Muhammad bukanlah pemberian manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga yang menonton video ini masuk surga Tau gak nama Nabi Muhammad itu pemberian siapa? Nama Nabi Muhammad ternyata bukanlah pemberian manusia Ia adalah sebuah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah Dan kakeknya Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi Dalam satu riwayat seperti tercantum dalam Al-Siroh Al-Nabawiyah karya Ibn Hisham Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa Anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat Dan meminta agar menamainya Muhammad Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muttalib Dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya Rantai itu memiliki empat ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu Setelah ditaksiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan Yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad yang artinya orang yang banyak mendapat pujian Jadi pada saat cucunya lahir, Abdul Muttalib membawanya ke dalam kabah dan bertawaf Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib perihal nama cucunya itu Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu Karena tidak seorang pun dari nenek, moyang, dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya Jawab Abdul Muttalib Imam Ibn Kutaibah menegaskan salah satu peristiwa luar biasa Yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad Sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam